Istana memberi penegasan bahwa Presiden Jokowi Dodo tidak berkampanye dan tetap bekerja seperti biasa di tengah hiru pikuk musim politik Indonesia. Penegasan itu dikeluarkan mengingat kegiatan belusuan Presiden Jokowi, kerap dapat sorotan dan dikaitkan dengan kampanye. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Nwi Payana pada Jumat 2 Februari 2024. Ari menjelaskan bahwa pembagian bansos dan sejumlah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan langsung oleh Jokowi masuk dalam agenda kunjungan kerja. Menurut Ari, ada perbedaan antara kunjungan kerja dan kampanye. Ari pun menjelaskan bahwa Jokowi sudah biasa melakukan pembagian bansos dan bantuan kepada masyarakat langsung saat melakukan belusuan. Presiden kan tidak kampanye. Presiden adalah kunjungan kerja ke daerah. Dan esensi dari kunjungan kerja dan kampanye berbeda. Kalau kunjungan kerja, Presiden menjalankan tugas bagi kepala pemerintahan, kepala negara, untuk menyerap aspirasi rakyat dan juga memastikan program-program yang sudah didesain oleh pemerintah itu berjalan. Dan itu beliau lakukan, bertemu dengan masyarakat dan memastikan itu terjadi. Kalau kampanye, itu adalah upaya untuk mendapatkan dukungan. Dengan menggambarkan visi, misi, mendorong sebuah kandidat atau paslon untuk dipilih. Itu namanya kampanye. Ini dua hal yang berbeda. Jelas tidak dilakukan oleh Presiden. Jadi yang dilakukan Presiden adalah kunjungan kerja. Dan itu harus dibedakan. Nah, statement beliau kemarin di Halim Perdana Kusuma dan sudah disampaikan berkali-kali, itu adalah menjawab pertanyaan media terkait dengan apakah Presiden atau Menteri itu boleh kampanye. Itu saja. Jadi sampai hari ini sudah memilihat atau masih netral? Presiden tidak merencanakan untuk kampanye. Kalau belum ada rencana? Tidak, beliau bekerja. Belakangan Jokowi kerap membagikan bansos dan bantuan tunai langsung atau BLT kepada masyarakat saat melakukan blusuan. Sikap Jokowi itu pun dinarasikan oleh sejumlah pihak sebagai bentuk kampanye dan mendukung salah satu paslon tertentu. Pasalnya, Jokowi sempat menyampaikan bahwa Presiden boleh untuk berpihak dan berkampanye dalam pemilu. Pernyataan Jokowi itu pun berangkat dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Terima kasih telah menonton!